Halo Bro, kali ini saya ingin mereview proses upgrade tali helm aerovalor dari microlock menggunakan tali helm double dering seperti kita tahu ya, tali helm dari aerovalor itu sistemnya microlock seperti ini dan kita akan ganti menggunakan model tali helm double dering oke teman-teman langkah pertama kita lepas dulu tali helm standarnya menggunakan gerinda ya setelah itu kita lepaskan tali helmnya lalu kemudian saya memperbesar lubang bekas tali helmnya agar bisa dipasangkan dengan bau tanam tujuannya agar dudukan paku keling untuk memasang tali helmnya lebih kuat karena berpijak pada bau tanam yang berbahan besi selamat menikmati setelah itu kita pasangkan tali helmnya teman-teman saya menggunakan paku keling khusus seperti ini ya, ini khusus pemasangan tali helm seperti ini bentuknya lalu kita bengkokkan teman-teman ujung dari paku kelingnya ke kiri dan ke kanan lalu kita ratakan ujung paku keling yang sudah kita bengkokkan tadi menggunakan palu teman-teman hasilnya agar lebih kuat ya kita ganjal bagian bawahnya seperti ini menggunakan kayu dan kita pasangkan sisi satunya dengan cara yang sama teman-teman selamat menikmati ya inilah teman-teman hasilnya tali double deringnya sudah terpasang di helm aerovalor oke demikian teman-teman video kali ini tentang penggantian tali helm aerovalor dari model mikrolok ke model double dering semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati